Tim kemerangan nasional Prabowo Gibran menyerahkan temuan Baliho bergambar Dendim Sukaharjo bersanding dengan Prabowo Gibran ke bawah selu. TKN menyebut berbagai cara dilakukan pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk menjatuhkan elektabilitas Prabowo Gibran. Temuan Baliho yang menampilkan Dendim 0726 Sukaharjo Letkol CCI Selamat Riyadi bersandingan dengan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka mendapat respon dari tim kemerangan nasional TKN Prabowo Gibran. Baliho tersebut terpasang di area persawahan di Kabupaten Sukaharjo. Menanggap hal tersebut, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Komjen Purnawirawan, Polisi Jondro Kirono mengatakan menyerahkan kepada bawah selu. TKN menilai saat ini tidak sedikit muncul Baliho dengan fotoeditan. Pihaknya tetap tenang dan menganggap baliho tersebut dibuat oleh pihak yang tidak bertanggung jawab yang ingin menjatuhkan elektabilitas Prabowo Gibran yang saat ini unggul dari dua paslon lainnya. Iya, itu silakan. Nanti bawah selu yang akan mengambil langkah-langkah ya. Apakah itu foto itu benar-benar real? Karena juga banyak juga yang editan, ditumpangi, seperti itu ada juga. Jadi nanti bawah selu bisa mengambil langkah-langkah. Sebelum pas ketemuan tersebut, Dandim 0726 Sukaharjo, Letkol, CCI Selamat Riyadi telah melaporkan ke bawah selu. Bahkan, Dandim menegaskan bahwa baliho tersebut merupakan fitnah dan adanya upaya mengganggu netralitas TNI dalam pemilu 2024. Heru Wibawa, Semarang TV. Ketua Dewan Bakar TPN Gajar Mahfud Sandiaga Uno memberikan dukungan dan semangat kepada relawan dan para kader Partai Persatuan Pembangunan di Kendal Jawa Tengah. Selain menyapa kader, Sandiaga Uno juga menggelar sembako murah yang dapat dibeli masyarakat dengan harga Rp5.000. Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Persatuan Pembangunan Sandiaga Uno menyempatkan diri untuk bersilaturahmi dengan masyarakat di lapangan Ngadipolo, Kecamatan Bojak, Kabupaten Kendal Jawa Tengah. Pada kesempatan tersebut, Sandiaga bersama caleg PPP turut membagikan sembako murah kepada warga dan simpatisan yang turut hadir. Dalam sambutannya, Sandiaga Uno mengajak semua relawan dan kader PPP untuk bersatu dan bekerja keras guna memenangkan pasangan kejar Mahfud pada pemilihan yang tinggal beberapa hari lagi. Jadi ini untuk memberi keyakinan kepada para kader yang berjuang dan juga memberikan informasi kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa di bulan Januari ini berkat rahmat Allah SWT, P3 berhasil melampaui di survei internal kami angka 4%. Dan sekarang ini momentumnya perlu dijaga, baru saja kami di Kabupaten Semarang dan di Kabupaten Kendal ini melihat antusiasma masyarakat dengan program-program kita yang konkret menjawab kebutuhan ekonomi rakyat. Salah satu warga Boja, Ina mengaku kegiatan tebus sembako murah tersebut bermanfaat bagi warga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, apalagi harganya yang sangat murah. Terima kasih telah menonton!